Halo teman-temanku semuanya apa kabar? Semoga sehat-sehat ya, semangat terus semangat oke, timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta, teman-teman, disambut meriah oleh fan-fan yang setia, fan-fan yang mendukung dengan kalungan bunga ya nah ini, kita harus dukung teman-teman ya, nggak boleh mencacimagi nggak boleh ada netizen yang suka mencacimagi ya, itu aduh, itu kalau menurut saya kacau itu ya, kacau teman-teman jadi, timnas sudah membela negara, sudah membawa merah putih sudah berjuang, jangan sampai ya di cacimagi dibully, jangan teman-teman di Indonesia sudah mencatatkan sejarah ya sudah mengharumkan merah putih di dunia, wow kita bangga semua ya, teman-teman timnas Indonesia sudah sampai di tanah air dan nggak lama lagi pasti akan dipanggil lagi ada kurang lebih 9-10 pemain timnas U23 yang akan dipanggil lagi oleh Sintayong untuk memilih timnas senior ketemu dengan Irak dan Filipin di Biala Dunia ya kualifikasi Biala Dunia yang akan diadakan di GBK tanggal 6 dan tanggal 11 Juni teman-teman jadi, kita apresiasi ya sedangkan pihak pengusaha aja, teman-teman sudah memberikan apresiasi kurang lebih 23 miliar ya, untuk pemain timnas U23 atas prestasinya tembus ke semifinal Biala Asia itu sudah menorehkan prestasi dan sejarah ya, menorehkan apa namanya, kebaikan buat merah putih di kancah internasional kita harus memberikan penghargaan ya, teman-teman penghormatan, penghargaan, ya, pujian tentunya buat timnas Indonesia U23 bagi orang-orang yang suka mencaci, mempagi wah, itu kalau menurut saya wah, kacau balau itu coba lihat perjuangannya ya, dia tanpa istirahat berminggu-minggu berjuang, berlatih untuk merah putih, teman-teman ya itu yang harus kita hargai apapun hasilnya itulah timnas kita ya kita harus sepenuhnya mendukung coba bayangin aja berlatih, berlatih, berlatih bertarung, berlatih, berlatih bertarung, bayangin aja gimana capeknya, gimana lelahnya untuk merah putih, teman-teman ya oke, itu saja teman-teman breaking news timnas Indonesia sudah sampai di tanah air pagi ini, hari 1 ya, mudah-mudahan cepat bukar kembali dan bertarung kembali memperbutkan tiket untuk Biala Dunia ya bulan Juni sampai jumpa